Intro Shalom, bertemu lagi dengan acara BIC pada malam hari ini. Tetapi kalau untuk BIC kali ini saya minta maaf karena kita tidak interaktif, karena satu dan lain hal. Oleh sebab itu saya buat video ini untuk mengisi BIC kita, tetapi apa yang saya ingin sampaikan di dalam video ini adalah sebuah pesan profetis yang sangat kuat yang saya ambil dari Alkitab, tetapi kita bisa pakai untuk menatap masa depan. Segala sesuatunya sedang berubah, oleh sebab itu kita harus mulai melihat dengan kacamata visioner menuju ke masa depan. Bayangkan saja kita sedang akan diajak masuk ke time channel, kemudian kita akan melihat apa yang terjadi di masa depan. Sehingga kita pada saat kembali lagi ke masa sekarang, kita sudah mempersiapkan sesuatu secara khusus untuk hidup kita dalam menyambut masa depan. Oleh sebab itu BIC pada malam hari ini saya kasih judul Time Tunnel Sebelumnya mari saya mengajak teman-teman semua untuk kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk pertemuan kami online pada malam hari ini dan biarlah ini menjadi sebuah pembicaraan yang sangat berguna satu sama lain supaya kami bisa mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan menuju ke depan dalam kehidupan kami sebab kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan bukan masa depan yang gelap, bukan masa depan yang suram kami percaya bahwa Tuhan sudah menunggu di masa depan yang cerah di sana bagian kami, kami menemukan masa depan itu dan kami meraihnya dan mempersiapkannya hari ini dalam nama Yesus Amin Baik, saya akan membukanya dengan sebuah kebenaran firman Tuhan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke 43 ayatnya yang ke 19 demikian firman Tuhan Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara ini akan kita bahas nanti sebagai satu bahasan yang mendasari dari apa yang ingin saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini bahwa kondisi seperti sekarang ini pandemi dan segala sesuatunya adalah seperti padang gurun satu kondisi yang tidak menyenangkan atau seperti padang belantara suatu yang menyesatkan, yang membingungkan gelap tidak ada arah tetapi Tuhan berjanji bahkan sudah melakukan melakukan yaitu membuat jalan di padang gurun dan juga membuat sungai di padang belantara ada satu pengharapan di dalam Tuhan dan ini perkataan profetis sekali dan ingin saya coba untuk sampaikan di dalam bahasa yang sekarang dipahami oleh anak-anak muda dan saya coba untuk menariknya di dalam sebuah fakta yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini sehingga kita bisa melihat dan mempersiapkan diri apa yang terjadi di depan Tuhan berfirman, Tuhan berpesan ada sesuatu yang baru sudah mulai tumbuh nih yang baru kamu harus tahu kamu harus mengerti apa yang baru itu nah saya akan masuk ke dalam satu kondisi yang sekarang sedang terjadi saya membahasnya dari sebuah pemikiran bahwa akan terjadi banyak hal yang sulit ke depan sana yang dialami anak-anak muda terutama untuk mencari pekerjaan bagaimana menghadapi masa depan tetapi itu nanti akan kita akhiri dengan bagaimana solusinya memang apa yang saya bahas tidak mencakup secara global apa yang ingin kita bahas tetapi saya hanya membatasi satu kondisi dimana apa yang terjadi sekarang ini sedang berpengaruh besar bagi kehidupan anak-anak muda apa yang terjadi sekarang ini harus mulai kita pikirkan untuk ke depannya kita mempersiapkan sesuatu tetapi sebelumnya kita masuk ke time tunnel apa yang terjadi ke depan 5, 10, 15 tahun ke depan dengan kalian anak-anak muda sekarang ini yang bisa dibaca saat ini adalah akan muncul kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan coba kenapa saya berani mengatakan seperti ini tetapi saya ingin coba untuk jelaskan sedikit mengenai hal ini penyebab yang pertama sulitnya untuk mencari pekerjaan di masa depan adalah adanya disruption atau disrupsi segala pekerjaan yang terjadi saat ini yang bisa dikerjakan oleh manusia saat ini ke depan akan mengalami disrupsi dan digantikan oleh teknologi entah itu artificial intelligence atau apapun juga contoh sekarang ini kita masih melakukan pekerjaan perbankan kita dengan pergi ke bank dan mengurusnya disitu ada staff-staff bank yang melayani kita tetapi ke depan sana akan terjadi dimana proses perbankan akan dilakukan oleh teknologi diambil alih oleh teknologi sekarang pun sudah mulai tumbuh di dalam gadget kita kita pegang mbanking melakukan transaksi mungkin sekarang lebih banyak cashless yang lucu di China sudah terjadi ada orang berdiri di depan mall dengan papan besar di depannya sini gambarnya barcode siapa dia? pengemis karena di China sudah mulai dibiasakan untuk cashless semuanya dilakukan dengan pembayaran digital bahkan orang ngemis saja memakai satu papan besar ada barcode disitu dan orang kalau mau memberikan donasi kepada pengemis itu tinggal scanner scanning disitu dan masuk ke rekening pengemis tersebut nah saudara ini ke depan akan semakin banyak dipakai dan seperti sekarang juga misalnya kalau saudara di jalan tol pada saat pembayaran tol beberapa tahun yang lalu dilayani langsung oleh petugas di jalan tol tetapi sekarang semuanya sudah digital semuanya sudah menggunakan kartu dan kita bisa layani sendiri di bandara-bandara internasional sudah tidak ada lagi pelayanan-pelayanan yang diisi oleh orang semuanya kita lakukan sendiri karena sudah ada aplikasi dan sebagainya dokter-dokter dulunya adalah seorang yang mungkin sangat kita tunggu nasihatnya pada saat kita sakit pada saat kita sakit kita ke dokter untuk menunggu nasihat dan masukkannya supaya kita bisa sembuh dan hidup sehat kembali tetapi sekarang sudah muncul banyak informasi di dunia digital itu tentang kedokteran kita ada tahu kita ada aplikasi halodoc halodoc dan sebagainya dan kita bisa mengetahui macam-macam sepertinya dokter maaf boleh dibilang sepertinya kita sudah tahu pada saat kita datang ke dokter dan kita periksa dan dokter menyarankan sesuatu kita bisa menanyakan balik lo ini kelihatannya obat tidak cocok dengan saya dok karena saya punya diabetes dan sebagainya kita sudah bisa berargumentasi nah pekerjaan-pekerjaan ke depan akan banyak digantikan oleh teknologi dan itu yang perlu kita pikirkan anak-anak muda mulai sekarang bahwa ke depan akan sulit untuk mencari pekerjaan yang seperti sekarang yang ada seperti saat ini akan banyak terjadi disrupsi penyebab kedua adalah efek dari disrupsi tadi yaitu apa efisiensi di dalam perusahaan-perusahaan misalnya dengan adanya pengalihan dari tenaga manusia kepada digital tentunya akan banyak pekerjaan yang kemudian digantikan oleh digital dan kemudian manusia yang mengoperasi operasionalnya akan digantikan dan tentunya akan terjadi efisiensi disana dulunya misalnya dikerjakan 10 orang sekarang sudah bisa diefisiankan menjadi 1 2 orang selesai jadi kebutuhan akan tenaga kerja ke depan mungkin akan menyusut tidak seperti sekarang atau tahun-tahun yang lalu bahwa teknologi menggantikan posisi manusia itu bukan sebuah sebuah hal yang tidak nyata tetapi itu benar-benar nyata dan menunggu kita di masa depan sana efisiensi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tentu saja perusahaan-perusahaan lebih memilih efisiensi dan kemudian membatasi jumlah pekerja yang masuk ke perusahaannya karena apa karena mungkin pekerjaan yang dulunya dikerjakan banyak orang sekarang dikerjakan hanya sedikit orang efisiensi ini sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan karena ini akan betul-betul meningkatkan produktivitas sekaligus profit bagi perusahaan tersebut ada sebuah channel yang membandingkan antara youtuber Raffi Ahmad dengan Deddy Corbusier dalam efisiensi Raffi Ahmad satu kali diwawansarai oleh Helmi Yahya dan dia mengatakan bahwa melalui youtubenya dia pernah sampai mendapatkan penghasilan 5 miliar sebulan tetapi dia menggunakan sekitar 50-60 staff di belakang pembuatan youtubenya sedangkan Deddy Corbusier memang subscribernya tidak sebanyak Raffi Ahmad tetapi dia mendapatkan penghasilan yang hampir sama dengan Raffi Ahmad dalam satu bulan tetapi hebatnya Deddy Corbusier hanya menggunakan 3 staff dibalik pembuatan youtube ini jadi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh 50-60 orang itu bisa dikerjakan hanya oleh 3 orang dan tentunya penghasilan yang didapatkan oleh Deddy Corbusier tentunya jauh lebih banyak dibandingkan Raffi Ahmad dalam hal itu jadi ini berbicara tentang efisiensi ke depan akan terjadi dan lowangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan akan semakin mengecil dan sempit kesulitan yang ketiga untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan bagi anak-anak muda jaman sekarang adalah gap generasi dunia kerja saat ini dipenuhi oleh para baby boomers dan generasi Z nah ke depan nanti kalian akan memasuki dunia kerja seperti itu tetapi dengan adanya gap generasi yang membuat orang memiliki beda pandangan beda sikap dan sebagainya beda gaya hidup itu akan akan menyulitkan satu konektivitas antara dunia kerja dengan gaya hidup anak-anak muda jaman sekarang terutama adalah yang berbeda adalah daya juang daya tahan yang berbeda contohnya orang-orang generasi yang lalu itu sangat sedikit memiliki media atau sangat sedikit memiliki wadah untuk mereka mencapai sebuah mimpi mereka harus berjuang sungguh-sungguh dari bawah sekolah pekerja dan sebagainya untuk bisa masuk ke dalam sebuah kompetisi yang sangat ketat untuk meraih sebuah mimpi sebagai contoh saat kita ada seorang zaman dulu ingin menjadi seorang bintang film atau penyanyi atau ingin masuk ke dalam media televisi oh itu saingannya sangat banyak sehingga mereka harus memiliki daya juang yang betul-betul mumpuni untuk mereka bersaing dengan banyak orang dan akhirnya berhasil masuk ke industri pertelevisian nah itu tidak mudah pada waktu itu karena apa wadahnya sangat sedikit tetapi sekarang untuk anak-anak muda zaman sekarang setiap gadget kalian dan akun kalian itu bisa menjadi sebuah channel TV kalian bisa membuat konten kalian bisa membuat apapun juga dengan mudah dan kalian lakukan di rumah dan tanpa bersaing dengan siapapun kalian bisa lakukan posting konten itu dan kemudian jadilah itu sebuah media sebuah panggung yang kalian miliki dan itu sangat mudah kalian lakukan tidak seperti dulu kompetisi yang begitu sulit yang sekarang yang kita adu adalah konten kalau zaman dulu adalah bangibana berjuang untuk masuk terlebih dahulu ke dunia pertelevisian atau radio tetapi sekarang semuanya sudah kalian bisa bikin sendiri di rumah nah oleh sebab itu akan memunculkan generasi yang dalam tanda petik mudah segalanya dimpermudah dengan teknologi sehingga daya cuang daya tahan untuk terus berjuang dan meraih itu berbeda dengan generasi yang lalu generasi sekarang mudah sekali menyerah itu kelemahannya tetapi tidak semua saya percaya kalian bukan generasi seperti itu makanya ada generasi micin yang pengennya instan semuanya enak dinikmati dan selesai nah juga ini membuat seseorang akan membuat seseorang memiliki daya cuang yang sangat lemah bahkan bisa dikenali orang-orang zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu zaman sekarang apalagi karena mendapatkannya muda mereka tidak memiliki loyalty yang kuat loyalitas untuk bekerja di satu tempat dan mengabdi di sana tidak seperti generasi yang lalu karena meraihnya sulit mereka pada saat menduduki posisi itu mereka berusaha untuk tetap loyal di sana tetapi kalau generasi sekarang karena banyaknya tawaran banyaknya hal yang menyenangkan di sekitar dan bisa dipilih dengan mudah makanya sulit untuk sebuah perusahaan mendapatkan sebuah loyalitas dari anak-anak generasi sekarang anak-anak generasi sekarang suka bekerja pindah-pindah dan itu membuat perusahaan akan sulit meng-hire atau merekrut generasi sekarang dalam jangka waktu yang panjang dan ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebuah perusahaan anak-anak sekarang juga dipermudah dengan teknologi misalnya kita masih berbicara tentang daya juang kalau zaman dulu untuk meraih mendapatkan sesuatu misalnya paling gampang lah belanja atau beli makanan kita harus keluar terlebih dahulu kita harus berjuang mungkin naik angkot dan sebagainya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tetapi zaman sekarang semuanya sudah terkoneksi di gadget kalian dan kalian hanya bisa duduk pesan melalui online dan kemudian semuanya diantar ke rumah dan begitu mudah inilah yang membuat kebiasaan-kebiasaan yang dibangun terus-menerus seperti ini akhirnya membuat anak-anak muda zaman sekarang cenderung saya bilang cenderung cenderung untuk instan dan pada saat menghadapi persoalan mereka tidak mau susah-susah dan kemudian mereka akan mencari yang gampangnya saja dan ini mungkin bagi perusahaan-perusahaan tertentu ini akan sulit untuk diterima kalian dipermudah dengan teknologi kalau zaman dulu orang ingin memiliki sebuah album atau jadi penyanyi dia harus seleksi terlebih dahulu ikut label kemudian mencari studio rekaman dan semuanya sulit pada waktu itu mereka punya kreativitas tetapi sangat terbatas aksesnya tetapi bagi kalian sekarang kalian bisa berkreasi apapun kalian bisa menyanyi kalian bisa membuat kreasi konten apapun kalian bisa sharekan itu sendiri melalui banyak media seperti instagram youtube bahkan tiktok dan sebagainya itu bisa membuat sebuah panggung bagi kalian dengan begitu mudahnya itulah yang membuat kalian kadang-kadang merasa bahwa hidup ini terlalu mudah jadi pada saat ada persoalan yang sulit kalian sulit untuk bisa menghadapinya dan berusaha untuk menghindar mencari kemudahan yang lain dan ini membuat seseorang dalam sebuah konteks pekerjaan itu akan tidak memiliki daya tahan yang kuat yaitu pada saat bekerja dan mengalami masalah memilih untuk mencari solusinya bukan menyelesaikan masalah tetapi menghindar dan kemudian pindah pekerjaan ini menyulitkan perusahaan-perusahaan yang ada yang keempat kesulitannya adalah bahwa kita sedang menghadapi bonus demografi yaitu bahwa usia-usia produktif saat ini menduduki bagian yang sangat banyak dalam generasi ini bahkan tahun 2030 diprediksi akan menjadi sebuah ledakan bonus demografi yang kemudian akan membuat banyaknya orang-orang berusia produktif membutuhkan pekerjaan artinya apa di dalam posisi seperti ini yang saya tadi katakan kesulitan untuk mencari pekerjaan tetapi tenaga kerja berlimpah otomatis kompetisi akan menjadi sangat rapat sangat sangat keras artinya kalian akan menghadapi persoalan-persoalan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit teman-teman jadi kalian harus betul-betul akan mengalami yang namanya sebuah competition world terutama dalam meraih dunia pekerjaan sekali lagi jumlah tenaga kerja sedang meledak saat ini dan mereka butuh pekerjaan dan mereka berlomba-lomba berjuang untuk mencapai dalam waktu yang bersamaan ini akan lebih sulit kondisinya dan yang kelima gejala yang kita lihat sekarang ini dan mungkin akan terus terjadi ke masa depan adalah runtuhnya bisnis-bisnis besar yang digantikan oleh bisnis-bisnis yang beralih ke teknologi saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang belum siap untuk menghadapi disrupsi mereka masih mempertahankan dengan tradisi atau cara kerja yang lama pemanfaatan teknologi yang hanya sekedar hanya sebagai pendukung bukan yang utama yang akhirnya ke depan akan dilibas oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan teknologi tadi di bagian pertama kita bicara tentang disrupsi adanya disrupsi itu membuat sebuah pola kehidupan pola marketplace yang berbeda kebutuhan konsumen yang berbeda cara konsumen beraktifitas yang berbeda kita bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan retail besar yang mendirikan banyak toko-toko besar mulai digantikan dengan online dan ini ke depannya kalau tidak diantisipasi oleh toko-toko atau retail besar tersebut mereka akan bisa runtuh buktinya sekarang sudah banyak tutup toko-toko besar yang dulu cabang-cabangnya banyak di Indonesia atau tersebar di seluruh dunia mereka terpaksa menutup satu persatu cabang-cabangnya karena apa dilibas oleh toko online kita tahu perusahaan-perusahaan angkutan seperti taksi yang dulunya merajalela itu semua sekarang dilibas oleh taksi online jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulunya berkibar jaya sekarang runtuh tentu saja keruntuhan itu juga akan berpengaruh kepada orang yang bekerja di dalamnya atau pencari kerja yang ingin masuk ke dalamnya jadi banyak hal yang harus kita pikirkan ke masa depan setidaknya ada lima alasan kenapa akan terjadi kesulitan bagi kalian generasi sekarang untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan saya tidak menakuti saya sedang mengajak kalian untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi di sana supaya apa kalian bisa siap-siap seperti firman Tuhan tadi yang katakan lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru jelas Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru bahkan saat ini kalau kalian perhatikan sungguh-sungguh itu sedang tumbuh sedang ada sudah ada sekarang sudah kelihatan semuanya oleh sebab itu kalian harus harus betul-betul mulai perhatikan belumkah kamu mengetahuinya ini menjadi sebuah warning ini sebuah peringatan bagi kita semua untuk bersiap-siap itu tidak bisa disalahkan perubahan seperti itu lima hal tadi bisa jadi kalau kita renungkan itu akan membuat kesulitan di masa depan kalau kita tidak berubah cara berpikirnya nah sekarang kita akan bicara tentang apa solusinya menghadapi itu semua bagaimana supaya kita tetap bisa survive dalam kondisi-kondisi seperti itu mari kita lihat apa yang perlu kita lakukan dikatakan tadi firman Tuhan secara profetis mengatakan Tuhan membuat air yang memancar di padang gurun ada pengharapan di sana walaupun sulit ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan yang kita harus tangkap itu kita harus pahami itu supaya kita tidak hancur di masa depan tetapi kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan masa depan kita bukan orang-orang yang gagap akan masa depan atau gagal menghadapi masa depan tetapi kita adalah orang-orang yang siap untuk menghadapinya 5 hal tadi saya coba bukakan betapa sulitnya kita nanti akan mencari pekerjaan di masa depan tetapi itu bukan final walaupun itu padang gurun walaupun itu hutan belantara atau padang belantara ada jalan ada air sungai yang mengalir di sana mari kita lihat apa itu yang perlu kita tahu adalah bahwa ada solusi di situ saat ini corona sedang merampak kemana-mana kalau kita mau berpikiran jernih ada satu berkat dibalik itu semuanya orang-orang berkata corona ini membuat banyak hal terhenti bahkan terjadi renewal pembaharuan terutama di faktor cuaca global climate change itu mengalami sebuah pembaharuan cuaca global kita kemudian di dunia bisnis itu menghadapi sebuah perubahan besar runtuhnya para pemain-pemain besar karena mereka mengabaikan teknologi dan mulai kesadaran baru suatu kenormalan baru bagi perusahaan-perusahaan untuk merangkul teknologi dan ini membuat segala suatu disebut sebagai masa restart masa start yang baru pemain-pemain besar ini sudah mulai mengeram dan mulai melakukan sebuah start yang baru berarti ini adalah waktu yang bagi kita juga walaupun kita sebelumnya belum ada di dunia bisnis atau apapun ini adalah start yang baru bagi kita ini adalah permulaan yang baru yang bisa kita manfaatkan karena apa kita tidak sedang bersaing dengan pemain lama yang sudah jalan jauh karena apa pemain lama sedang menarik diri untuk memulai dari garis awal lagi dan kita juga ada di garis awal yang sama nah itu penting bagi kita jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita memang punya niat untuk bisnis jangan nunggu nanti nunggu lulus nunggu ijazah jangan sekarang kalian kalau mau memiliki bisnis kalian berjiwa intrapreneur mulailah sekarang dengan apa modalnya gak ada gadgetmu modalnya lihat beberapa postingan saya waktu yang lalu tentang membangun bisnis online ada beberapa hal yang beberapa yang tidak pakai modal nah ini yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa kita sedang ada di era yang begitu mengasihkan begitu menggairahkan untuk memulai sesuatu karena apa kita memiliki banyak teman untuk restart kita tidak sedang mengejar pemain lama tetapi kita sedang start bersama pemain lama ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat bagus mulailah berbisnis kalau engkau memang punya jiwa bisnis mulailah pakai gadgetmu untuk membangun sebuah bisnis dari yang kecil setialah itu dan terus lakukan supaya engkau bisa menyambut masa depan itu dengan sesuatu yang engkau sudah betul-betul pahami dan persiapkan dari sekarang sekarang ini kalau kita mulai lihat kita ini sekarang sudah mengalami yang namanya global supply chain satu jaringan supply antar bangsa di dunia ini negara perannya semakin agak bias karena kita bisa sekarang ini dengan mudah belanja ke tempat lain ke luar negeri ke China ke Eropa dan sebagainya nah itu yang sedang terjadi seperti saat ini kalau kalian belanja online produk-produk China itu bukan dengan mudahnya masuk ke Indonesia dan kalian langsung dapat dalam waktu beberapa hari sudah ada di dalam tangan kalian ini satu pangsa yang sedang terbuka luas dan ini yang bisa menjadi sebuah kesempatan restart baru bagi orang-orang dan restart baru bagi kita kita mungkin dulu berpikir aku bukan businessman aku gak 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 apa namanya aku gak bisa untuk membuat berbisnis tetapi sekarang peluangnya bisa gadget kalian bisa diganti jadi akun bisnis kalian sudah punya usaha sendiri beberapa waktu yang lalu saya bikin konten tentang bagaimana membuka toko online sendiri dan mulai membuka bisnis sendiri sudah dijelaskan kalau tidak kalau ingin tahu bisa buka instagram saya dan masuk ke dalam lima bagian lima part tentang bagaimana membuka toko online dan segala peluang-peluangnya itu ada di sana jadi sekarang ini waktunya kita sudah mulai melakukan start bersama-sama ini waktunya kita mulai bekerja jangan hanya berpikiran bahwa kerja itu konvensional harus seperti ini tetapi kalian bisa mulai bekerja mulai sekarang jangan menunggu nanti saja kalau sudah lulus punya ijasa baru nanti aku kerja maaf teman-teman google pun mempekerjakan pekerjaan bukan berdasarkan ijasa google merekrut karyawan berdasarkan kapabilitas kemampuan nah saya tidak mengatakan bahwa ijasa tidak penting sekolah tidak penting itu sangat penting tetapi jangan pernah berpikir itu satu-satunya jalan kau untuk sukses itu satu-satunya jalan untuk kau bisa bekerja enggak kalian bisa bekerja mulai sekarang ini start yang bagus masa pandemi ini sempat men-shutdown sebentar kondisi perputaran ekonomi dan ini mulai bangkit lagi dan kalian ada di masa sekarang ini kalian ikut bangkit bersama dan kalian bisa membuat sebuah bisnis yang baru tanpa saingan yang begitu berat dan dengan peluang yang begitu mudah bahkan kalian bisa membuka bisnis tidak hanya terbatas di dalam satu wilayah negara kalian bisa jadi nanti kerjasama bekerjasama dengan orang-orang luar negeri bekerjasama dengan orang Cina bekerjasama dengan orang Eropa bekerjasama dengan Amerika orang Afrika orang India dimanapun mereka berada saudara lakukan itu di rumah kalian saudara berbisnis dari sana karena teknologi sekali lagi mensupport itu semuanya dan hal lain adalah kalau kalian memiliki kemampuan atau talenta yang bagus kalian bisa itu jadikan itu sebagai penghasilan artinya begini kalian punya kemampuan ability tetapi kalian apalagi kalian juga punya jiwa bisnis gabungkan itu kalian punya jiwa bermusik kuatkan dengan jiwa bisnis kalian kalian punya keahlian fotografi kuatkan itu bisa dijual untuk sebagai pekerjaan di masa depan jadi pekerjaan tidak harus dicari setelah kita lulus kita bisa mulainya sekarang atau bagi kalian yang memiliki keahlian untuk berbicara menyampaikan ide atau pendapat kalian bisa pakai media sosial untuk membuat itu menjadi sebuah podcast menjadi sebuah konten-konten yang bagus yang mungkin bisa menarik adsense bisa menarik orang-orang untuk pasang iklan di sana karena banyak ditonton oleh orang lain nah ini menjadi sebuah sumber penghasilan juga dan itu menjadi sebuah pekerjaan di masa depan jadi teman-teman semua jangan takut walaupun mungkin secara formalitas dunia kerja mungkin akan mengalami kesulitan ada disrupsi ada pengalihan besar-besaran juga dimana ada dunia baru yang membutuhkan banyak tenaga kerja yaitu kalian yang kreatif membuat konten itu kelihatannya sederhana tetapi tetapi itu bisa dipakai untuk sebuah media untuk marketing yang sangat bagus sekarang ini banyak pebisnis-pebisnis yang membuat konten untuk mencari marketplace yang lebih luas lagi kalau kalian membuat konten mulai sekarang dan terbiasa dengan membuat konten-konten yang bagus mungkin bisa jadi itulah awal dari sebuah kesuksesan kalian kalian mungkin satu kali baru membangun bisnis beberapa tahun kedepan oke tetapi karena konten kalian sangat digemari kalian bisa pakai konten kalian untuk men-support bisnis kalian sehingga lebih mudah untuk maju seperti mendapatkan dorongan yang sangat mudah untuk maju contoh paling gampang para youtuber-youtuber yang akhir-akhir ini muncul yaitu para selebritis yang sebelumnya sudah memiliki banyak penggemar satu kali dia membuat youtube dengan mudahnya dia mendapatkan subscriber bahkan menyalip para youtuber-youtuber yang sudah berjuang puluhan tahun beberapa tahun sebelumnya hanya dalam waktu hitungan bulan mereka sudah mendapatkan subscriber sejutaan dan itu membuat sebuah penghasilan yang baru bagi para selebriti ini nah ini dia adalah contoh bahwa konten-konten itu suatu kali akan sangat berguna bagi kalian channel kalian akan satu kali akan berguna bagi kalian jadi jangan tahan diri kalian untuk bisa mengekspresikannya di dalam channel youtube IGTV instagram atau apapun juga dimana satu kali kalian akan membutuhkannya dan juga ini juga waktu yang baik bagi teman-teman semua mungkin kalian tidak punya jiwa yang kuat untuk berbisnis atau aku tidak bisa membuat konten dan sebagainya oke ada satu kesempatan lagi mulailah berkolaborasi dengan orang-orang yang jago bisnis mulailah melihat satu peluang ke depan bahwa oh aku bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki intuisi bisnis yang kuat dan aku mau kerja sama aku taruh modal disana kalau ada modal kalau enggak aku mau bekerja dengan mereka dan belajar terlebih dahulu ini penting teman-teman karena apa di masa depan kita akan betul-betul dituntut untuk berkreasi berinovasi untuk membuka lahan bisnis kita sendiri atau pekerjaan bagi kita sendiri dan ini merupakan satu yang mengasihkan apalagi kalau itu kita lakukan sesuai dengan passion kita jadi ini ada jalan ini ada sungai yang mengalir jalan di padang gurun sungai di padang belantara sudah Tuhan tumbuhkan mulai saat ini perubahan sedang terjadi disrupsi besar-besaran sedang mulai menghantam ditambah pandemi ini tetapi di dalam pandemi ini ada satu berkat yaitu tadi saya katakan restart adanya new normal dulu yang dianggap normal sekarang tidak berlaku lagi karena harus di restart dengan new normal dan disitu kita startnya bareng adik-adikku semua yang sekolah pada saat ini ini saran saja kedepannya nanti kalau kalian ingin bekerja jangan menunggu sekolah lulus dulu kalau kalian ingin bekerja atau bisnis atau memiliki usaha sampingan kalian bisa lakukannya sekarang kalian persiapkannya sekarang kalau pun kalian mengambil jurusan sekolah cari jurusan yang sungguh-sungguh mensupport apa yang untuk masa depan kalian karena yang dicari nanti adalah praktisi orang-orang yang tahu persis tentang seluk-beluk pekerjaan yang sesungguhnya bukan yang hanya mengetahui secara teori yang begitu luas tapi minim praktek ini yang jadi tantangan kalian harus sekolah dengan baik tetapi kalian harus sekolah dengan satu visi atau kalian yang sekolah saat ini cobalah tambahi ilmu kalian dengan ilmu yang praktis yang sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ini karena banyak hal yang diajarkan di sekolah itu sangat luas misalnya kita belajar tentang ekonomi kalau kita belajar ekonomi di sekolah kita akan harus mempelajari banyak hal yang hanya di permukaannya saja karena kita harus meng-cover begitu luasnya ilmu pengetahuannya dalam bidang ekonomi tetapi kalau kalian mempelajari satu hal ambillah khusus untuk perpajakan saja kalian akan bisa survive dengan cara itu atau kalian belajar saat ini yang disampaikan di sekolah minta maaf mungkin akan agak ketinggalan misalnya kita belajar tentang Photoshop Photoshop yang diajarkan sekolah adalah tahun berapa sedangkan kebutuhan sekarang beda sekali kalian belajar tentang program mungkin harus mengalami banyak dasar-dasar program tetapi di luar sana ada banyak kursus-kursus program di internet banyak tutorial program yang bisa kita pelajari sendiri yang itu menambah nilai plus dari dirimu nah kembali kembali lagi kepada bisnis bersama teman-teman tadi kalau kalian tidak memiliki sense of business tetapi kalian memiliki keahlian dalam hal programming kalian bisa berkolaborasi dengan orang yang berjiwa bisnis jadi ini penting teman-teman jadi sekali lagi ke depan akan ada banyak hal yang baru yang harus kita ketahui karena itu sudah mulai tumbuh sekarang dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana jangan kita takuti padang gurun tidak akan membunuh kita padang belantara tidak akan menyesatkan kita karena apa di tengah padang gurun Tuhan membuat jalan di tengah belantara Tuhan membuat sungai-sungai mengalir di sana selalu ada kehidupan kalau kita berjalan bersama Tuhan ada ada sesuatu yang baru yang mungkin menakutkan banyak orang tetapi dengan adanya jalan yang Tuhan sudah tetapkan kita bisa lalui hal yang menakutkan itu dengan baik dan dalam tuntunan jalan yang Tuhan buat atau di belantara yang begitu menyesatkan disitu ada sungai yang kita ikuti karena Tuhan yang menciptakan sungai itu yang nantinya akan membawa kita keluar dari segala belantara ataupun padang gurun itu mari teman-teman ini satu pesan untuk melihat ke depan time tunnel kita masuk ke time tunnel untuk melihat keadaan di sana dan kita keluar apa yang kita lakukan mari kita persiapkan diri kita mari kita betul-betul memandang ini sebagai sebuah kesempatan bukan sebuah ansaman karena kalian adalah generasi-generasi yang kuat yang dipersiapkan Tuhan untuk menyambut era baru setiap generasi memiliki tantangannya sendiri dan kalian memiliki tantangannya sendiri tetapi berbahagialah kalian yang memahami tantangan itu dan mempersiapkan diri segala sesuatu akan terus menjadi baru di bawah matahari ini akan terus ada hal-hal yang berubah tetapi orang yang melekap pada Tuhan dia akan mendapatkan hikmat dia akan mendapatkan visi ke depan untuk kemudian dia mempersiapkan diri di masa sekarang oleh sebab itu jangan jadi generasi yang puas sebagai konsumen saja menggunakan teknologianya sebagai konsumen kita dibilang anak milenial anak digital tapi sebenarnya kita sebenarnya sedang gagal digital atau mungkin gagap digital karena apa kita hanya menggunakan dunia digital hanya sebagian yaitu sebagai konsumen saja kita ada ditindas oleh digital ditindas oleh teknologi karena kita hanya pengguna pasif sekarang saya betul-betul mengajak kalian jadilah pengguna aktif dari digital kalian betul-betul menjadi generasi digital yaitu yang menjadi orang-orang yang produktif memanfaatkan digital untuk menyambut masa depan kalian mari ini renungan sedikit di big kali ini sekali lagi saya minta maaf ini tidak interaktif saya janji minggu depan kita interaktif untuk melanjutkan pembicaraan malam hari ini Tuhan memberkati dan kita berdoa Tuhan mari terus bukakan apa yang menjadi kehendakmu melalui fakta-fakta kehidupan yang kami hadapi saat ini melalui hikmat yang Tuhan berikan dalam melihat fakta kehidupan tersebut supaya kami bisa menjadi generasi yang siap untuk menyambut masa depan kami yaitu masa depan yang penuh pengharapan sesuai janji Tuhan berkati anak-anak mudamu yang melihat program ini supaya mereka betul-betul terbuka dan menyiapkan diri mereka dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin amin sampai ketemu di big minggu depan big interaktif nah besok malam kita akan berbicara tentang hypothermia kenapa diangkat tema hypothermia ini karena di Nongkikui besok kita akan membahas tentang pendakian-pendakian gunung tentang apa yang do and don't pada saat kita muncak atau naik ke gunung nah kita akan berbicara dengan salah satu temen kita masih SMP cewek lagi tapi hobi naik gunung dan dia memiliki banyak pengalaman naik gunung bersama keluarganya kita akan bicara tentang itu dan berbicara tentang hal yang sedang viral saat ini tentang meninggalnya satu pendaki gunung di Lawu pada tanggal 6 Juli yang lalu oleh sebab itu judulnya kita pakai hypothermia nantikan besok malam jam 8 di Nongkikui Tuhan berkati selamat menikmati